kenal aja bro bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ketemu lagi bersama saya di channelnya cinta kasih ibu alhamdulillah teman-teman jadi malam hari ini saya sedang berada di rumahnya neng ulat malam ini itu hamin dua ya kita akan melaksanakan hijab dan kabul dan mudah-mudahan saat percanaan bisa berjalan dengan lancar nah teman-teman jadi ceritanya nervous guys jadi teman-teman ceritanya kemarin malam saya itu sudah memasak ini ini kalau di kampung saya disebut dengan memakai inai jadi setiap kita mau menikah mau jadi pengantin itu diwajibkan ya wajib gak sih? wajib ya pakai henna teman-teman ini neng ulan sudah mulai teman-teman tapi saya minta waktu dulu tadi pada kakak saya mengabdikan momen ya gak apa-apa ya kak ya jadi teman-teman jadi teman-teman insya Allah disini kita bisa jaga jarak memakai masker dan insya Allah kita disini aman dan semuanya negatif dari pandemik ya bamba kok bamba sih kakak-kakak yang jantik-jantik jadi teman-teman sebelum saya memakai henna kita akan sedikit jalan-jalan ke sana kita akan kenalan sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan juga yang jantik-jantik kita jalan bentar teman-teman asli saya gerogi guys tapi gak apa-apa demi kalian mungkin kalian mau melihat proses perjalanan pernikahan saya bersama Mbak Wulan nah disini teman-teman disini ada sepandunya selamat datang para tamu undangan di acara persedekahan pernikahan anak kami mesi Wulan Permatasari bersama saya itu nama asli saya guys kalian mungkin udah per tahun-tahun ikuti saya belum tahu nama asli saya ini Firta Kusuma oke teman-teman langsung aja ini malam ini itu kita itu teman-teman membuat bunga yang menghias ruangan ya gitu ya oke jadi yang belum pakai masker kita kasih masker dulu mas mau kenalan gak mas enggak ya atau gimana kenalan oh udah kenal enggak mungkin sama papir-papir-papir-papir penontonnya kita nanti mau kenalan ya boleh ya kasih hal dulu oke teman-teman jadi kita sambil kenalan juga biar katanya kalau enggak kenal itu enggak cinta dan enggak sayang ya siapa tahu nanti lewat ini ada yang ketemu jodohnya mungkin masih pada ini ya single Agas Pujang oke teman-teman kita pertama dari mas ini yang masih apa mas Angga Saputra Angga Saputra ini mas siapa Leo Chandra Leo Chandra udah tahu sama saya ya alhamdulillah ini masnya boleh kenalan juga mas boleh Aldo Iswanto Aldo Aldo Iswanto namanya tambah keren semua guys masnya apa namanya Pebri 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 atau kalau masnya dengan siapa mas Rahul mas Rahul nah jadi mas-mas ini yang adeng ganteng ini teman-teman yang membantu menghias membuat bunga ataupun dekorasi rumah ya gitu yaudah saya jalan kesana ya mas oke teman-teman kita lanjut kesini kita setelah ada mas-mas sekarang ada kakak-kakaknya sendiri cantik guys tapi ini kakak-kakaknya pada ini ah dia oke gak apa-apa lah kalau memang gak mau kenal kita pake udah pake ini belum ya belum masker ya boleh dipake maskernya dulu kita biar maskernya ini masker ini teman-teman masker yang gak pake hijab kalau yang pake hijab kan dia langsung ke belakang itu ya tapi mungkin nanti dipake lah kalau gak makanya gini mbak eh komba ya makanya itu digigil yaudah ya saya mau jalan lagi jadi tugasnya beda tengah-tengah teman-teman yang itu dia itu motong-motong kertas dekorasi kalau yang ini melipat tisu oke kita kesana eh kesana kesini kali kesini teman-teman nah ini ada apa ya kayak sejenis krem atau timnya wartaputani muda ini ada kaosnya teman-teman jangan mas ya ini namanya Wawan Sabutra Wawan Sabutra Wawan Sabutra oke ini katanya thank you terutama thank you thank you thank you oh mantap oke kita kesini kakak-kakak boleh masuk kita ngumpul bareng-bareng di dalam boleh yang belum pake makin makin dulu maskernya kita bikin konten dulu buat di youtube kebapak ya dengan mas siapa namanya mas Irvan ini Rahman ini yang baru datang siapa namanya mas Mas Rilu 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 oke yang ini Aril woy keren namu vokalis Noah ya menghapus si Jakmu ini namanya loh Lutfi Lutfi oh kita pernah ya iya waktu didik itu ya warung Pertabek warung Pertabek Pertabek oke teman-teman jadi karena udah malem mungkin itu mbaknya sudah nunggu saya oh ini belum boleh oke oke teman-teman kita lanjut untuk masang ini ini mbaknya udah nunggu dari tadi kita syuting dulu dikit ini nanti kita lanjut lagi musiknya ya boleh mbak dipasang dulu ini saya mbak Nera mbak Nera ya mbak Nera punya channel youtube juga ya katanya iya tapi tetang makeup tetang bela gak masalah karena konten itu apa aja ini kuku aja saya ini gak dibersih lagi ini gak dibersih lagi ya kok bersih gak dibersih tangan saya buntut-buntut teman-teman karena apa ya berkebun di utang kayak jempol dulu nyempol dulu mereka ya baru menit 7 menit 3 menit lagi ya mereka di edit gak ada main edit ya jadi teman-teman di channel cinta kasih ibu ini kalau saya punya waktu saya edit tetapi kalau gak punya waktu ya kalau memang videonya layak untuk ditayangkan saya cek dulu kalau layak tidak ada hal-hal yang menyinggung ataupun membawa sarah jadi kita langsung upload karena ini yang megang 2 channel itu saya sendiri dari ide ngedit semua sendiri jadi arah maklum jika kalau memang kontennya kurang bagus karena kurang di edit ya tapi insya Allah saya akan usaha untuk membuat video walaupun tidak di edit sebagus mungkin sebaik mungkin dan menghibur dan juga sedikit apa ya memberikan edukasi dan juga apa ya kayak di setiap daerah itu ada tradisi jadi kalau di daerah sini itu kita ha min 2 sebelum kita melaksunkan akarnika itu ada namanya masang bunga itu artinya memasang bunga jadi kalau di arah sini di musirawas ini bunga itu bunga teman-teman jadi A nya itu diganti E bunga itu sama dengan dengan bunga dekorasi ya iya dekorasi iya ini yang megang kamera Bang Marta teman-teman jadi saya lagi pasang ini ini kan kemarin udah pasang sebenarnya tapi ini masih sedikit makan masih sedikit sih belum terlalu udah masih pudar belum terlalu hitam gitu ini ada sih liat tuh ini mbak ulatnya teman-teman tuh lagi dihias tangannya nggak bisa gerak jadi patungin fokus saya oke teman-teman jadi mungkin untuk momen memasang bunga kita akan tutup dulu disini mungkin nanti atau besok kita akan lanjut lagi seperti apa hasilnya jadi inilah jadi inilah tradisi di kampung saya apabila mau menikah jadi alhamdulillah teman-teman ini lumayan banyak yang datang kesini untuk ikut membantu dan juga meramaikan proses memasang bunga atau memasang bunga pasang dekor ya pak ya oke teman-teman kalau gitu sekian dulu videonya apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa bantu like share dan juga subscribe dan apabila kalian punya ide dan kritik dan sarannya silahkan tinggalkan di kolom komentar nah apabila juga teman-teman saya Wita Kunil-Kunil dan semua keluarga memohon maaf apabila di dalam video ini terdapat ada perkataan ataupun sikap-sikap yang kurang berkenan di hati kalian mohon dimaafkan mohon doanya semoga nanti acara semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun oke teman-teman mohon doanya itu aja dari saya saya akhiri wabila topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye salih tangan kiri ini lagi di proses selamat menikmati